Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di channel IA Ruders Yamis Oke disini kita akan buat lagi video slidding praktis Solusi buat lahan garis yang sweet ya Seperti biasa kita menggunakan frame hollow 4x6 galvanis Dan juga untuk jaroh-jarohnya menggunakan hollow 4x2 galvanis Untuk frame 4x6 ini adalah ukuran kotak full yang ditebalan 1,4 mm Disini kita akan kombinasikan menggunakan kayu bengkirai Di bawahnya kita jaroh-jaroh polos dan atasnya jaroh-jaroh dan akan diselipin ini ya Kayu bengkiranya Akhirnya dia untuk eselnya kita menggunakan eselnya handerson Banyak yang bertanya cara pemasangan eselnya Nah ini dia caranya Seperti biasa ya untuk pemasangan seperti memasang engsel biasa Di bawahnya kita gunakan plastik buat ganjelnya Terus kemudian kita laskan di atasnya Oke ini dia untuk ininya esnya kita menggunakan roda inovasi terbaru Dan ini rodanya ukuran roda 8 ya Sobat itu bisa pesan nanti di allshop Nanti linknya ada di deskripsi Dan untuk pintu ini bawahnya kita akan double untuk hollow nya Supaya ini ya terdapat ceper Dan supaya tikus ataupun kucing tidak masuk Nah ini dia untuk kayunya sampai tutup Ini adalah kayu bengkirai Dan ini lebarnya 10 cm ya Nanti si kayu ini akan ditaruh di tengah-tengah asjarannya Untuk kayunya kita akan pasang lebih dahulu Kita akan pasang dan kemudian kita akan pasang nomor Supaya tidak tertukar ya Untuk pakunya kita pakai paku khusus buat kayu Seperti ini Nah ini dia tampilannya Seperti ini sebelum di cat hitam Kombinasi antara kayu bengkirai dan juga hollow galvanis Kalau yang kemarin nih video yang kemarin ya Ini kayunya nempel di pinggir Kalau yang ini masuk ke dalam seperti ini Keliatannya lebih bagus ya Nah ini pintu yang 1 meternya Buat pintu selidingnya Dan juga di dalamnya ada plastrip 5x25 Untuk dudukan si baudnya Jadi pintu ini yang kanan geser Yang kiri seliding ya Oke kita lanjut finishing Kita akan kasih ini dulu Evoxy Efe Superbase Superbase ya Dari Nepon Find Dan nanti kita akan dilanjut Menggunakan Mengumprot cat hitam Oke sahabat youtube Kita akan langsung melakukan proses pemasangan Seperti biasa Kita akan pasang rail bawahnya dulu Kita akan garis Kemudian kita akan bobok Kalau garasinya pasti miring ya Jadi kita akan ikuti untuk rata depan Jadi belakangnya itu harus ikut rata depan Biasanya untuk kedalaman bobok bagian belakang Sekitar 10-20 cm Tergantung kemiringannya Dan diusahakan untuk memasangkan rail ini Sangat harus teliti ya Karena harus benar-benar rata Jangan lupa water fast Benang ataupun sebagainya Untuk Oke kita lanjut Masangkan rodanya Kita akan pasangkan pintunya Terlebih dahulu Sebelum kita pasangkan kayunya Supaya tidak berat Oke setelah pintunya tersusun Kita pasangkan buat penjepit rail atas Dan ini rodanya warna oranye Ini adalah roda water foam Bisa cek nanti linknya di deskripsi Nah jadi fungsi roda water foamnya Seperti ini Itu roda bearing Berlepis karet Sehingga tidak menggores Untuk permukaan bagian ceknya Oke ini dia Rangkanya sudah terpasang Kita next saja untuk pemesangan kayu Dan ini dia hasilnya Ini lagi di plitur ya Untuk bagian kayunya Dan juga si besinya Sudah di finishing juga Oke kita akan tes Pintunya Untuk lebar pintu Ini kisaran 55 cm Sampai gitu Nah di sebelah kanan Dia geser Dorong Di sebelah kiri Selidih Seperti biasa Untuk yang ujungnya siku Kita tarik terlebih dahulu Sebelum kita dorong ya Karena kalau tidak ditarik Dia mengunci Oke enteng Walaupun pintunya berat Ini sangat enteng sekali Karena kita menggunakan Roda inovasi terbaru Baik sobat tutup Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!